Gasus terkonfirmasi positif COVID-19 di LAPAS kelas 1A Raja Basah Bandar Lampung terus bertambah. Guna mencegah COVID-19 semakin meluas, pihak LAPAS melakukan penyemprotan, disinfektan di seluruh ruang kamar NAPI dan lingkungan LAPAS. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Bandar Lampung hingga Rabu 26 Mei 2021, sebanyak 146 narapidana serta 7 orang pegawai LAPAS dinyatakan positif COVID-19. Naizar, Kepala LAPAS kelas 1 Bandar Lampung mengharapkan upaya tracing terus dilakukan terhadap seluruh NAPI LAPAS yang total berjumlah 1.012 orang. Sampai saat ini upaya tracing yang dilakukan hanya 40 persen dari keseluruhan penghuni LAPAS. Penambahan untuk disweb lagi dua narapidana yang belum kena swab. Meskipun dia sehat, tapi kan jarak antara mereka, antara yang diisolasi dengan yang tidak akan tidak begitu jauh lagi sekitar kurang lebih 100 meter saja. Bisa saja yang padinya sehat lagi terkena atau tertular dengan kawan-kawannya yang lagi diisolasi. Makanya itu saya menginginkan meskipun sebagian narapidana yang sehat tetap diantigen. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung mengatakan upaya tracing dilakukan hanya terhadap NAPI yang dinyatakan positif COVID-19 dan pegawai LAPAS untuk kemudian dilakukan isolasi secara mandiri oleh pihak LAPAS. Leo Dampiari melaporkan.